Intro YPK terima bantuan 1 miliar dari PJ Gubernur Papua Barat Daya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah bagi yayasan pendidikan Kristen di tanah Papua Penjawat Gubernur Papua Barat Daya Musa Ad menyampaikan 5 yayasan sebagai pelopor yang mengangkat pendidikan di Papua untuk itu perlu diberikan dukungan nyata dalam mengelola pendidikan di tanah Papua Sebagai pelopor pendidikan di Papua yaitu YPK, YPPK, kemudian YAPIS, YPGI, dan YPA Ada 5 yayasan pendidikan yang hari ini dan sejak kelahirannya telah berkontribusi di pendidikan di Papua Maka saya juga mengajak semua pimpinan daerah di tingkat kabupaten kota untuk kita memberikan kontribusi, kita memberikan dukungan, kita memberikan bantuan yang nyata kepada YPK di dalam mengelola pendidikan di tanah Papua Musa Ad menambahkan sudah 62 tahun YPK memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan peradaban dan satuan pendidikan di Papua Juga, Rasa Pian dan yang penting Terima kasih, hari ini menunjukkan komitmen kemulia di mana kami sampaikan kepada YPK untuk pertama, yayasan yang sangpoh untuk pendidikan yang ada di tanah Papua Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk menganggapi seolah-olah nanti ada juga bantuan-batuan kain secara fisik Sementara itu Ketua Yasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, John Mbeta Hubun menyampaikan generasi yang saat ini dididik adalah pemimpin masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia jika benar-benar tekun dalam belajar kemudian para siswa adalah masa depan tanah Papua kemudian para siswa yang berada di depan saya adalah pemimpin masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia hari ini saya bisa memimpin saudara hari ini saudara bisa melihat bapak gubernur, bapak profesor, dokter, musad hari ini saudara-saudara bisa melihat bapak penjata hubun tapi kalau saudara belajar dengan tekun dan sabar disiplin dan dengar-dengaran seperti kata ISK ini maka tidak ada yang mustahil saudara bisa menjadi gubernur, bisa menjadi ketua sekolah, bisa menjadi anggota BPL dari seorang Wiranto Kehuteru, AD Media Papua mengabarkan dengan perkembangan dan perubahan sistem pembelahan pendidikan selamat menikmati selamat menikmati